Hai Sobat, ketemu kembali dengan saya, Murus Samawati Anisa. Hari ini kita akan belajar mengedit foto atau menggabungkan foto dengan menu potus. Bukan menggunakan aplikasi ya, jadi menu yang ada di Windows. Nah, kita cari menu potus yang ada di sini. Di menu ini kita bisa menggabungkan ataupun mengedit video yang kita miliki. Nah, kita akan coba dengan klik more di sini ya. Klik more, kemudian pilih video editor. Nah, kita klik new project. Oke, nah, setelah muncul klik new project, kita akan minta untuk memberi nama video. Kita klik nama videonya. Dari saman. Oke, saya akan membuat video tentang dari saman. Temas 8C. Oke, klik oke. Nah, setelah ini kita klik add more photos and videos to the project. Jadi, kita bisa menambahkan foto, bisa juga menambahkan video dalam project ini. Karena yang saya buat hari ini hanya video, jadi saya akan menggabungkan dua video saja di sini. Menggabungkan video ya. Jadi, kita klik add kemudian from this PC. Nah, kita akan menggabungkan dua video ini menjadi sebuah video. Kita disaman. Kita klik. Kemudian kita open. Dua-duanya ini kita drag ke bawah. Karena udah centang dua-duanya, bisa di drag bersamaan. Oke. Nah, udah muncul ke bawah dua-duanya. Ini bisa kita play dengan... Dari dua video ini, kita bisa menambahkan text. Nah, kita tambahkan di video yang pertama. Kita tambahkan text bagi judul. Misalnya. Kita tambahkan... Dari zaman kelas 8C. Oke. Kita pilih model tulisannya. Kalau di sini yang simple tulisannya seperti ini. Terlalu kecil dan kurang jelas. Kita pilih, kita lihat. Kita lihat lagi yang mana yang menarik. Oke. Ini juga bisa. Bukti aja bisa. Kita pilih lagi yang bagus. Oke. Ini juga bagus ya. Kita cari lagi yang lain-lain. Kita pilih lagi yang lain-lain. Kita pilih lagi yang mana yang mau kita pakai. Oke. Venture audit. Ada. Klasik. Oke. Kita mau yang mana. Oke. Nice. Free tree. Ini juga bagus ya. Cukup tapi kurang. Nah. Lalu. Oke. Kita pilih di mana. Kanan, kiri, atas. Tengah. Atau di bawah. Oke. Oke. Kita klik down. Kalau ingin menambahkan motion. Coba kita lihat. Ini zoom in center. Nah. Itu untuk menambahkan motion. Kita coba play. Kita coba play. Coba seperti ini. Kita coba yang keluar. Oke. Nah. Lebih dekat. Jadi lebih enak yang ini. Yang zoom out. Left. Jadi terlihat lebih dekat videonya. Ini zoom in. Kita coba play. Kita coba play. Kita coba play. Oke. Kita coba play. Kemudian 3 efek dimensi. Kita mau ada efek dimensi atau apa. kalau ini memerlukan kita beri efek dimensi biasanya kalau gambar di awal kita beri efek dimensi apa ini tinggal kita pilih kalau kita tidak mau beri efek dimensi juga tidak ini tidak perlu kita pilih jadi kita cancel oke kalau motion tadi kita ingin menghapusnya kita klik non kalau kita ingin kita klik zoom in ataupun ya zoom out center itu kita down kita ini coba kita ganti motionnya kita samarkan tadi zoom out jadi di tengah-tengah agak dimenggupkan di tengah-tengah oke kita down kita samakan sama ya oke kemudian setelah kita rasa cukup sudah ada tulisan tadi sama mau di edit juga boleh tulisannya ini mau diganti kita klik text lagi kalau kita mau edit oke kalau sudah dirasa cukup kita klik finish video untuk mengexport video ini kita klik export kita simpan kita simpan dari sama kelas 8c export kita tunggu proses export sampai selesai selesai dan video kita sudah jadi oke tinggal tunggu berapa menit tidak akan lalu prosesnya proses editing ini lumayan singkat dan mudah cukup menggunakan menu putus yang ada di windows kita jadi cukup mudah kan oke sambil menunggu ya kita tunggu beberapa detik lagi ini diselesai prosesnya jadi menu jadi menu putus ini bisa menggabungkan foto menggabungkan video untuk jadikan sebuah video jadi kalian bisa membuat sebuah video dari gambar dari video digabungkan menjadi satu tanpa menu aplikasi tanpa menggunakan aplikasi edit video kita cukup menggunakan menu putus yang ada di windows ya selesai bentar lagi oke nah akan muncul tampilannya seperti apa jadi video kita sudah jadi ya sudah jadi sebuah video dan dengan format mp4 kalau kita ingin membaginya ke youtube ini sudah tinggal diunggah ke youtube jadi teman-teman yang ingin yang punya video punya foto mau digabungkan menjadi satu cukup menggunakan menu putus tidak perlu repot-repot menggunakan menu edit video jadi yang tidak punya menu kalau tidak punya edit video bisa langsung buka menu putus yang ada di windows ini ya itu oke saya rasa cukup semoga bermanfaat jangan lupa untuk share subscribe dan like video ini terima kasih ya